Mari, mari, mari. Kerecoan antara sekelompok warga dengan pihak kepala dusun ini terjadi di desa Seibluru, Asahan, Sumatera Utara. Kerecoan terjadi lantaran warga kesal dengan ulah kepala dusun yang menuntut akses jalan desa menggunakan kayu. Akses saling pukul menggunakan kayu nyaris terjadi. Beruntung beberapa pihak melerai keduanya. Untuk mengakhiri keribukan, warga pemuda melaporkannya ke wakusek kisaran dan berharap jalan desa dapat dibuka. Penutupan jalan oleh kepala dusun bukan pertama kali terjadi dan sempat dimediasi oleh pemerintahan desa setempat. Warga mengaku jalan yang ditutup merupakan jalan umum yang biasa dilintasi warga untuk beraktivitas.